Kisah Bangsa Petualang Jelit 8. Baru kata-kata itu habis diucapkan, atau Kui Chiang telah menghunus pedangnya, diturut oleh penantangnya. Kamu menculik anakku, urusan ini tidak mengenai mereka ini kata Kui Chiang, dingin. Kamu berdua datang untuk Toan Kui Chiang seorang, aku bersiap sendiri menemui kamu. Maka itu, tak peduli kau datang sendiri, atau kau datang bersama kakak seperguruanmu, si orang si Toan akan melayani kamu sendiri saja. Sungguh mulut besar Ceng-Ceng Jiee tertawa. Tak kecewa kau dipanggil Tai Hiap. Tapi anakmu itu bukan anakmu sendiri, dari itu aku masih memikir untuk belajar kenal dengan pelurunya isterimu. Sian Nima mendongkol, dia lantas menjawab, peluruku tak dipakai menghajar seorang rendah yang tak bernama. Sebentar setelah kau dapat mengalahkan pedang suamiku, baru kau bicara pula. Nyonya Toan bicara dengan tenang, tetapi nadanya keras. Ceng-Ceng Jiee bersiul panjang dan nyaring, terus dia tertawa lebar. Dia pun menyentil pedangnya. Baiklah, mari kita main-main katanya. Kau menjadi separuh tuan rumah, Toan Tai Hiap, sebagai tetamu tak dapat aku berlaku kurang ajar, maka kau mulailah. Silahkan. Toan Kui Chiang sangat jemuh tetapi sebagai seorang Tai Hiap, ia mau memegang tinggi martabatnya. Ia benar lantas menyerang akan tetapi cuma separuh, sebagai gertap. Bagus, ia bentak Ceng-Ceng Jiee mendongkol. Bukankah kau tak memandang mata padaku? Habis berkata, dengan luar biasa sebarnya, ia lantas menikam. Ia pun menindak di tengah, Tiong-Kiong, suatu tanda ia menantang sangat. Kui Chiang gusar sekali. Ia tidak bergeming. Ketika pedang lawan tiba, mendadak ia menapas. Itulah jurus Kim Peng Tian Chiee atau Garuda Mas mementang sayap. Melihat perlawanan Kui Chiang, pihaknya pada bersorak memuji, bukan karena orang si Toan menang, hanya kera bersilatnya yang sempurna itu. Suara nyaring sekali lantas terdengar, orang pun melihat munkratnya lelatu api. Justeru itu tubuh Ceng-Ceng Jiee mencelat tinggi, dari atas ke bawah, dia membacok hebat ke arah punggung lawannya, di jalan darah Hang Hu. Kui Chiang memutar tubuh sangat cepat, sembari mutai, pedangnya berkelebat, maka untuk kedua kalinya senjata mereka bentrok pula. Ceng-Ceng Jiee berlompat mundur tiga tindak. Kui Chiang menyerang sambil mengajukan diri, karena musuh maju, ia maju dua tindak. Hampir-hampir ia tak dapat menahan tubuhnya. Itulah hebat. Benar mereka baru bertempur dua jurus tetapi setiap serangan itu berbahaya bukan main. Siapa lambat sedikit saja, pasti tidak akan jadi kurban pedang. Benar-benar Toan Tai Hiap Liahai kata Ceng-Ceng Jiee. Toan Kui Chiang berdiam, di dalam hati, ia jengah sendirinya. Di dalam satu dua gebrakan, tak dapat ia mengenali musuh. Bersilat dengan ilmu silat partai mana. Ceng-Ceng Jiee itu, habis memuji, sudah lantas menyerang pula. Sekarang keduanya sama-sama berlaku waspada, metu dibuka tajam, kaki tangan bergerak cepat dan lincah. Beginilah peristiwa itu, tepat kedua pedang bentroh, tepat tiba peluru-pelurunya Tau Sian Nyo. Kim Wan itu berat, Sian Nyo pun menggunai tenaga sepenuhnya. Sinyonya menarik busurnya sampai menjadi bundar sekali. Maka hebat menyambarnya sekalian pelurunya itu, mirip dengan hebatnya jarum Bwe Hoa Ciam. Ceng-Ceng Jiee Li Hai, ia masih dapat menyambut ketiga peluru itu. Sayangnya dia sekarang lagi menyerang Kui Chiang dengan perhatian dan tenaga sepenuhnya. Tentu sekali dia menjadi sangat repot. Kendati begitu, dia masih dapat mementil balik dua buah peluru. Adalah peluru yang ketiga, yang mengenai belakang pedangnya. Tanpa dapat dipertahankan pedangnya itu tak lurus lagi arahnya, akan tetapi, justeru dia meleset tak dapat melukai Tuan Kui Chiang, ujung pedang Kui Chiang sebaliknya membuatnya terluka. Semua orang terperanjat, mereka sampai melengak, semua menahan napas. Sampai Ceng-Ceng Jiee sudah lenyap, masih mereka tinggal mencublak. Barulah paling belakang Tiat Molek berseru dengan pujiannya, bagus. Maka semua orang sadar, lantas semuanya turut bersorak-sorai. Tau Leng Chiok maju, untuk memberi selamat kepada iparnya, akan tetapi Tuan Kui Chiang tetap tak bergembira seperti semula, tak ada tanda-tandanya bahwa ia girang dengan kemenangan. Itulah sebab semenjak ia muncul dalam dunia Kang O, inilah yang pertama kali ia bertempur dengan mendapat bantuan orang, tak peduli pembatu itu ialah istrinya. Ia beranggapan kemenangannya bukan kemenangan dengan kementerangan, sedang kaburnya Ceng-Ceng Jiee tak dapat terkejar olehnya. Tau Leng Hau kata sambil tertawa, Mo Ai Hau berhasil meluke Ceng-Ceng Jiee, itu berarti penasaran kita telah terlampiaskan. Sayangnya ialah dia masih dapat lolos. Tau Sian Yeo sebaliknya menghela nafas. Kata ia, meski kita menang, dia tapinya dapat kabur, maka itu, kepada siapa kita minta pulung anak kita. Sudah Liok Mo Ai, jangan kau bersusah hati Tau Leng Ijiok menghibur. Kecuali Kong Hong Jiee dan Ong Pek Tong suka menyerah, tak nanti mereka dapat tak memunculkan diri. Sekarang mari kita pulang dulu untuk minum arak kemenangan. Di dalam benteng orang lekas sekali dapat menyajikan barang hidangan. Sambil tertawa Nya Ring, Tau Leng Chiok kata, baru sepuluh tahun kita berpisah, Kui Chiang, ilmu pedangmu maju pesat sekali. Hong Hong Jiee dapat terlebih liahai daripada Ceng-Ceng Jiee, tak nanti dia dapat melawan kamu suami istri. Tiat Molek, dengan romen duka, turut berkata, Hong Hong Jiee beberapa kali menggertak Kau Tio, rupanya dia telah mendapat liat gelagat, rupanya dia merasa dialah bukannya lawan Kau Tio. Sekarang, setelah pertempuran ini, aku khawatir dia tidak berani datang pula kemari. Dua orang itu bicara secara bertentangan satu dengan lain. Tau Leng Chiok hendak membesarkan hati Kui Chiang, Molek sebaliknya menunjukkan kedukaannya dengan Caroline. Dia khawatir kalau Hong Hong Jiee tidak muncul, sukar untuk mendapatkan pulang anak Kui Chiang. Toan Kui Chiang menggeleng kepala, ia kata, Molek, tidak dapat kau memandang enteng musuh secara demikian, seperti caramu ini. Justeru itu mendadak Tau Leng Hu berseru, eh, apakah itu? Cuan rumah ini berseru sambil matanya mengawasi ke pengelari, maka semua orang lainnya, yang terperanjat, turut memandangnya ke arah itu. Di atas pengelari ada sesuatu yang tergantung. Tanpa ayah lagi, Tau Leng Chiok menimpuk D.I.I., An Hui Tu, golok terbangnya, membikin gantungan itu putus dan barangnya jatuh. Sedan, Tau Leng Chiok bergerak menyambutinya. Itulah sebuah kotak kecil. Sebagai ahli, Leng Chiok sudah lantas mendapat tahu kotak itu tanpa pesawat rahasia, maka itu terus ia membuka tutupnya. Maka ia mendapatkan di dalam kotak itu sehelai kartu nama terbuat dari sehelai kertas merah. Tau Sian Nio duduk di sisi kakaknya, dia melihat tegas, lantas dia berseru heran, inilah kartu namanya Hong Hong Ji. Tau Kang Go Ho, lima hari mau keluarga Tau, saling mengawasi, semuanya tercengang. Di waktu siang terang-benderang, dan di muka orang banyak, Hong Hong Ji dapat menggantung kotak kartu namanya itu di atas pengelari dalam ruang mereka berkumpul. Bukankah itu sangat luar biasa? Selang sesaat, Tau Leng Chiok dapat menenangkan hatinya. Lantas dia berseru, Hong Hong Ji. Kau sudah datang, kenapa kau tidak berani perlihatkan mukamu? Kenapa kau main? Bersembunyi seperti lakukannya hantu? Apakah caramu ini keras seorang laki-laki? Belum lagi berhenti teguran itu, di antara mereka sudah terdengar tertawa berkakak yang nyaring, dan belum lagi sirap tertawa itu, di antara mereka terlihat berkelebatnya sesosok tubuh, yang seperti burung melayang, lantas tiba di muka meja perjamuan itu. Orang itu juga terus berkata nyaring, sudah lama aku datang kemari. Apakah kamu semua buta mata kamu? Serentak semua hadirin bergerak bangun, dengan serentak juga mereka menghunus senjata mereka. Kecuali Tuan Kui Chiang dan Lam Chiang, yang dapat menguasai dirinya masing-masing. Karena bangunnya itu secara demikian, meja itu terbentur, mangkuk dan cangkir terbalik tumpah isinya. Bagaimana, He Hong Hong Ji berseru? Dia tertawa nyaring pula. Apakah kamu semua mau main keroyok? Namanya Hong Hong Ji sudah terkenal selama beberapa tahun yang paling belakang ini, akan tetapi di antara sekalian tamu itu, Baru sekarang mereka melihat orang punya potongan tubuh dan wajah. Dialah orang dengan tubuh yang luar biasa. Dia tinggi tak sampai lima kaki, sedang wajahnya ialah wajah kebocah-bocahan, kepalanya gede. Selagi bicara itu, dia menggeraki tangan dan kakinya, tingkah polahnya sangat jumawa. Selagi semua orang mengawasi, Kui Chiang mengajukan diri. Kecewa kepandayan kau yang liahai ini ia kata. Kenapa, kau lakukan perbuatan seperti seorang pancalongok? Walaupun, berlipat kali kegagahan kau ini, tak dapat kau berlaku jumawa begini. Kau sebaliknya, kecewa kau mendapat julukan Tai Hiap Hong Hong Ji membaliki. Dia tertawa mengejek, kenapa dengan tidak membedakan hitam atau putih kau membelai segala penjahat besar rimba hijau? Apakah perbuatan kau ini juga dapat dibuat menjadi kebanggaanmu? Tuan Kui Chiang melengap. Tau Leng Chiok gusar sekali. Apakah Hong Pek Tong bukannya penjahat besar rimba hijau? Dia tanya. Dia juga tak jauh banyak terlebih baik daripada kami. Kenapa kau juga menjadi tukang pukulnya itu? Hong Hong Jiye tertawa lebar. Pertama-tama aku bukannya seorang Tai Hiap. Dia menjawab. Hong Pek Tong bersahabat denganku, maka itu aku membantunya. Kedua, bicara dari hal kelakukan rimba hijau, Hong Pek Tong kalah daripada tingkah kamu. Bukankah perkara diseket syun perbuatan kamu? Sudah kamu hitam makan hitam, kenapa juga membinasakan keluarga itu ayah berikut anaknya? Ketika itu musim penyakit menular, kamu justru merampas obat-obatan itu, kamu menumpuknya. Dengan begitu kamu menyebabkan kematiannya entah berapa banyak jiwa. Kamu tahu atau tidak? Apakah kamu ingin supaya aku membebernya satu demi satu semua perbuatan kamu? Atau untuk berlaku adil, kau bicara dari keburukan keluarga Hong, lantas aku pun bicara kebusukan dari keluarga Toh, supaya dengan begitu Toh Antai Hiap dapat menimbang. Nanti kamu boleh lihat, di antara kamu berdua, siapa yang perbuatan jahatnya terlebih banyak. Bagaimana? Dua keluarga Ong dan Toh sama-sama keluarga penjahat yang sudah turun-temurun selama beberapa puluh tahun ini. Keluarga Toh jauh terlebih berpengaruh daripada keluarga. Ong, maka bicara dari hal usaha mereka, sudah tentu lebih banyak perbuatannya keluarga Toh. Di mati kaum rimba hijau, semua perbuatan itu lumrah saja. Di matanya Hong Hong Jie, itu lain lagi. Hong Hong Jie menganggap perbuatan Toh Leng Chiu kepada sesama kaum rimba hijau berlebihan, sebab dia suka membasmi sampai di akar-akarnya, meski sebenarnya, yang dibasmi ialah sesama lefimba hijau yang menjadi musuh-musuhnya, kalau kaum saudagar, tidak ada yang diganggu jiwanya. Meski demikian, mendengar kata-kata Hong Hong Jie itu, Toan Kui Chiang telah mesti mengeluarkan keringat dingin. Ketika dulu hari Kui Chiang menikah dengan Toh Sian Nio, tak lama dia mengajak istrinya pindah ke lain tempat. Selama sepuluh tahun, tak sudi dia mempunyai perhubungan lagi dengan keluarga Toh, keluarga istrinya itu. Sebab dari itu ialah dia tak sudi ikut-ikutan sekalian iparnya melanjuti pekerjaan mereka tanpa modal itu. Karenanya, selama sepuluh tahun, dia tak tahu lagi segala perbuatan ipar-iparnya itu. Sekarang dia mendengar Hong Hong Jie membeber rahasia itu, dia kaget sekali. Dia kata dalam hatinya, benar aku tolol. Kenapa aku campur urusan air keruh ini? Berat demikian terdengar suara nyaring pada meja, sebab tahu. Leng Chiok menggeperaknya. Kami melakukan usaha kami, mana dapat kami tidak merampas dan tidak melukai orang dia tanya, bengis. Meski benar kami merampas obat dengan mana kami mencari untung, itu bukannya pekerjaan yang dilakukan tanpa memperbahayakan jiwa kami. Kau bocah, kau tidak tahu aturan. Kami kaum jalan hitam, maka itu kau baiklah jangan omong banyak lagi. Toh Leng Hu juga turut bicara. Dia kata, kau menyebutkan keluarga Hong itu. Keluarga itu berkongkol dengan sebawahannya An Lok San, dia meminjam tenaga hamba negeri mencelakai sesama kaum rimba hijau. Itulah perbuatan yang terlebih rendah lagi. Jikalau kau hendak bicara memakai aturan, kita mesti pakai aturan rimba hijau. Mari kita undang berkumpul semua jago rimba hijau, untuk mereka yang menimbangnya. Hong Hong Jie tertawa. Aku tak mempunyai kebanyakan tempo kata dia. Jikalau begitu, jangan kau banyak omong lagi bentak Toh Leng Chiu. Baik kita menggunai aturan rimba hijau, siapa yang menang dialah yang lebih kuat. Hong Hong Jie melirik. Toh Antai Hiap dia tanya. Kau bukan orang jalan hitam, bagaimana pendapat kau? Semua persaudaraan Toh, berikut Toh Sian Niu, mengawasi Toh An Kui Chiang. Orang si Toh An itu bersangsi sebentar, baru ia menjawab perlahan, perselisehan rimba hijau, tak aku perdulikan, tetapi kau telah memuli. Anakku, kau menghina aku, maka tak dapat tidak, aku mesti menempurmu. Kembali Hong Hong Jie tertawa lebar. Inilah kata-katamu yang aku harap-harap kata dia. Aku tahu sebelumnya kau dapat menempur aku, sulit untuk kau membereskan soalmu dengan sanak keluargamu ini. Dia berhenti sebentar, lantas dia menambahkan, Baik. Mari kila tetapkan kata-kata kita. Jikalau kau kalah, tidak dapat kau mencampur lalui lagi urusan dua keluarga Ong dan Toh ini. Jikalau aku yang kalah, love gitu juga dengan aku. Setelah kita bertanding itu, tidak peduli siapa kalah dan siapa menang, akan aku mengembalikan anakmu. Aku anggap syarat kita ini pantas sekali, maka itu, bagaimana pikiran kau? Hong Hong Jie, terutama Ong Pek Tong, ingin sekali mendesak Toan Kui Chiang tak mencampuri urusan persenketaan kedua keluarga bukan disebabkan mereka takut terhadap Toan Kui Chiang pribadi. Yang mereka khawatirkan ialah Kui Chiang itu tersohor dan banyak sahabat atau kenalannya, mereka takut sahabat-sahabat itu nanti dalam membantui. Kalau itu sampai terjadi, bagaimana mereka bisa melawan? Toan Kui Chiang setuju dengan usul Hong Hong Jie. Aku setuju dengan kau kata ia. Silahkan hunus pedangmu i, mari kita mencari keputusan. Tunggu sebentar kata Hong Hong Jie. Dia berpaling pada Tau Leng Chiok. Dia kata, aku dan Toan Tai Hiap berurusan menurut Teara kaum rimba persilatan. Bagaimana dengan pihak kamu? Apakah kita menuruti aturan rimba hijau? Kau bersendirian di sini, habis aku mesti bicara dengan siapa kata Leng Chiok tawar. Ini artinya, jikalau mereka toh hendak bicara menuri ini. Aturan kaum rimba hijau, di situ Ong Pek Tong mesti hadir. Nama Hong Hong Jie telah melewati nama Ong Pek Tong akan tetapi namanya itu baru berimbang dengan nama Tau Leng Chiok. Karena itu, dengan derajat seimbang, Hong Hong Jie belum dapat mewakilkan Pek Tong. Leng Chiok mau memegang martabatnya, maka ia hendak bicara sendiri dengan Ong Pek Tong. Inilah mudah berkata Hong Hong Jie, yang nampak tak jadi kurang senang. Mendadak ia bersiul nyaring dan lama. Belum lama berhenti siulan itu maka dari arah luar terdengar sambutan nyaring yang berbunyi, Ong Pek Tong dari Yansan datang mengunjungi Tau Chai Chu. Ong Pek Tong dan Hong Hong Jie telah berjanji matang, begitu Hong Hong Jie dan Tau Leng Chiok selesai bicara atas isyarat, ia mesti muncul. Ia datang tepat sekali, maka juga, begitu siulan terdengar, begitu ia menjawab dan muncul di muka benteng. Leng Chiok terperanjat hingga air mukanya berubah. Ia dapat lekas menenangkan diri, lantas ia memberikan perintahnya, buka pintu benteng. Undang Ong Chai Chu masuk. Jangan bersikap kurang hormat. Segera juga terlihat bertindak masuknya seorang berusia 60 tahun, wajahnya bercahaya merah, tangannya menuntun seorang nona yang umurnya baru 6 atau 17 tahun. Nona itu melihat ke kiri dan kanan, agaknya dia sangat gembira. Begitu dia berseru, eh Paman, kamu masih belum mulai mengadu pedang? Hong Hong Jie tertawa. Pamanmu lagi menantikan tibanya ayahmu dia menjawab. Kenapa cuma kau yang datang? Mana kakakmu Nona itu tertawa manis. Aku sengaja datang untuk menyaksikan keramaian sahutnya. Kakak kedatangan tetamu. Maka biarlah aku yang menonton sendiri. Hati Lem Ceng bercekat. Tahulah ia sekarang pemuda berbaju kuning yang itu hari memegat kereta ialah putra Ong Pek THDNG ini. Ia lantas menduga-duga, tetamu siapa yang mesti dilayani putra Ong Pek Tong itu? Apakah dia bukannya Hi Leng Song? Ia ingat Nona Hi sebab hari itu ia melihat sikap si Nona terhadap si anak muda luar biasa sekali, menyaksikan itu, ia merasa kurang enak. Sekarang ia mendengar suaranya Nona ini, keraslah dugaannya itu. Ia heran. Mendengar keterangan orang itu, harinya menjadi tidak tenteram. Sebisa-bisanya ia menenteramkannya. Kata ia, aku peduli apa tetamunya itu Nona Hi atau bukan? Ketika itu terdengar suaranya Ong Pek Tong, anak yan, kenapakah sembrono sekali? Lekas kau memberi hormat kepada Tau Pau Kau itu. Ah bocah ini, aku yang menyebabkannya menjadi manja begini. Tau Tau Ako, aku minta sukalah memaafkannya. Tau Leng Cio tertawa. Di antara saudara sendiri buat apa kita omong begini Sungkan katanya. Baiklah kita segera membicarakan urusan perdagangan kita hari ini. Ong Pek Tong mengawasi. Bukankah itu telah kamu bicarakan matang dia tanya. Kita menurut aturan rimba hijau saja. Aku tak dapat mengatakan lainnya lagi. Leng Cio lantas berkata, membaca di luar kepala, yang menang menjadi jago. Yang mati perkaranya tak ditarik panjang. Yang kalah mesti mundur dari dunia rimba hijau dengan sebawahannya semua mengikuti pimpinan yang baru, tetapi yang tak sudi mengikut, dia dapat membubarkan dirinya sendiri, cuma dia tak dapat hidup pula sebagai orang jalan hitam. Setuju kata Ong Pek Tong. Aturan ini kau ingat baik sekali, Tau Leng Cio tanya. Aku yang muda senang sekali mendengarnya. Demikian kedua kepala begal itu, mereka saling membahasakan saudara satu dengan lain, hingga siapa yang tak ketahui duduknya hal, tak nanti menyangka bahwa mereka sebenarnya bermusuh mati-matian, bahwa segera juga mereka bakal bertempur untuk mati atau hidup. Aku hendak bicara tentang pertempuran kita kata Ong Pek Tong. Bukankah kita memakai aturan rimba hijau? Aku khawatir kaulah yang bakal menjadi pihak yang rugi. Ingat bahwa kita adalah sahabat-sahabat dari beberapa puluh tahun? Jikalau kita salah tangan, aku pasti bakal merasa tak enak hati. Maka itu, aku pikir, baiklah kau mengundurkan diri saja, untuk mana cukup asal kau membuat suatu surat perjanjian untukku. Nasihat itu berarti Nasihat Tau Leng Cio menyerah kalah dan mengajukan surat pernyataan menakluk, habis mana Leng Cio mesti mengundurkan diri, supaya dia tak usah bercelaka karena kalah bertanding. Mendengar itu, Leng Cio menjadi menongkol sekali. Maka ia tertawa terbahak-bahak. Terima kasih untuk kebaikan hatimu ini, Ong Tau Aku kata ia. Aku juga justru mempunyai semacam pikiran untuk dipakai memberi nasihat pada Tau Aku. Tau Aku datang dari tempat yang jauh, apabila lacur kau menampak kerugian, apabila ada terjadi sesuatu atas dirimu, pasti aku akan sangat bersusah hati. Kata-kata Tau Leng Cio ini berarti bahwa sebagai tuan rumah, ia berjumlah banyak dan bakal berbuat sebisanya guna merebut kemenangan, sedang di pihak Ong Pek Tong, mereka cuma bertiga berikut anak darahnya itu. Ong Pek Tong menyambut nasihat itu dengan tertawa. Jikalau saudara Tau tak dapat menerima nasihatku, tak bisa lain, terpaksa aku mesti mengiringi dan menemanimu kata dia. Baiklah, kedua pihak sudah bicara jelas, siapa mati siapa hidup, dia pasrah kepada Tian Yang Maha Kuasa. Jadi tak usahlah ada yang bersusah hati nanti. Baik, baik. Sekarang mari kita mulai dengan mengadu pedang. Inilah pertandingan yang sukar disaksikan selama seratus tahun. Hong Hong ji lantas menggapai. Toan tai hiap, mereka sudah selesai bicara katanya. Sekarang tinggal urusan kita. Cuma tadi masih ada sepatah kata yang aku belum sempat ucapkan. Sudah lama aku mendengar nyonya Toan adalah jago wanita, karena itu apakah dapat kita sekalian memakai aturan rimba hijau supaya nyonya mu turut maju bersama. Perkataannya Hong Hong jiye ini berarti, di samping ia menantang Toan Sian Nio, itu pun bermaksud, umpama kata Kui Chiang kalah, maka Sian Nio harus tak mencampur tahu lebih jauh urusan keluarga Toan, keluarganya itu. Apostrof. Kui Chiang mengerutkan alis. Ia berpaling kepada istrinya. Baiklah katanya. Kalau sebentar aku gagal, kau boleh turut maju. Toan Kui Chiang menginsafiliyahainya Hong Hong jiye, ia percaya dalam pertandingan pedang ini ia tidak mempunyai harapan. Bukankah melawan Cheng Cheng jiye saja sudah sulit tutuknya. Maka itu ia pikir, baiklah istrinya turut turun tangan. Berterang terlebih baik daripada Ker diam-diam. Sian Nio mengerti, ia mengangguk satu. Toan Tai Hiap Hong Hong jiye berkata pula, ketika tadi kau melayani suteku, aku lihat kau suka mengalah terhadapnya, maka itu sekarang, suka aku yang mengalah, supaya kau lah yang menyerang terlebih dahulu. Kui Chiang terkejut juga. Dengan begitu menjadi ternyata, tadi Hong Hong jiye telah menyaksikan pertempurannya melawan Cheng Cheng jiye. Tapi ia tidak berayal. Ia lantas menghunus pedangnya. Silahkan keluarkan pedangmu, ia mengundang. Sejak tadi Hong Hong jiye muncul dengan kedua tangannya kosong, tetapi sebab ia menantang mengadu pedang, Kui Chiang menyangka orang membekal chon kiam, pedang lunak, yang biasa disimpan melilit di pinggang. Siapa tahu, atas undangannya itu, Hong Hong jiye kata tawar, Toan Tai Hiap, aku minta tak usah sungkan-sungkan. Kali ini kau lah yang turun tangan lebih dulu, silahkan kau mulai. Kui Chiang menjadi gusar sekali. Jadi kau hendak melawan pedangku dengan tangan kosong kata di akras. Kalau begitu, biar bagaimanapun, aku si orang si Toan tak dapat melayani kau. Hong Hong jiye tertawa. Maaf. Maaf katanya. Toan Tai Hiap menjadi ahli pedang berkenamaan di zaman ini, mana berani aku melayani kau dengan tangan kosong? Akan tetapi setiap orang mempunyai senjatanya masing-masing yang istimewa, dari itu, Tai Hiap, tak usahlah kau banyak usil. Sekarang ini sudah tidak siang lagi, aku minta silahkan kau lekas mulai. Dalam mendongkolnya, Kui Chiang kata di dalam hari, ingin aku lihat bagaimana kau mencabut pedangmu. Lantas ia menyerang dengan tipu silat burung walet menggaris pasir, mencari dada lawan itu. Begitu sinar putih berkelebat, begitu ujung pedang tiba pada sasarannya. Semua hadirin terperanjat. Semestinya Hong Kong Jie tak mempunyai ketika lagi akan-akan menghunus pedangnya, pedang yang tak tahu di mana disimpannya, sebab tergantung di pinggang tidak, terlibat tidak juga. Bahkan ada orang-orang yang punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Justeru orang terperanjat itu, justeru orang mendengar tertawanya Hong Kong Jie, yang terus berkata nyaring, kehormatan mesti saling balas, ada pergi ada datang. Aku pun hendak menggunai senjataku. Sebab luar biasa, pahlawannya Ong Pek Tong ini membalik tangannya yang kanan, maka itu terdengarlah satu suara nyaring, dari beradunya pedang, atas mana Tuan Kui Chi yang terpaksa mesti mundur tiga tindak, sedang tubuhnya terhuyung, sebisanya dia mencoba mempertahankannya. Baru sekaranglah orang melihat di tangan Hong Kong Jie ada senjatanya, sebilah pedang yang sangat pendek, yang lebih pendek daripada pisau belati yang umum. Senjata itu disembunyikan di dalam tangan baju, metal Yahai dari Kui Chi yang sampai tak melihatnya, baru setelah diserang, senjata itu dikeluarkan dipakai menangkis, demikian hebat, hingga bentrokan membuat si penyerang yang terpental mundur sendirinya. Tangkisan juga dilakukan di saat ujung pedang hampir mengenai dada. Pedang Hong Kong Jie itu bersinar biru, tajamnya luar biasa. Pedang Kui Chi yang pedang mustika, akan tetapi sekarang, bentrok dengan pedang lawan, pedang itu gompal sedikit, hingga dia menjadi terkejut. Menyusul bentrokan itu, selagi tubuh Kui Chi yang belum berdiri tegak, tubuh Hong Kong Jie sudah melesat maju. Ia hendak membalas menyerang, kehendak itu diwujudkan segera. Pedangnya yang tajam itu sudah lantas berkelebat di muka lawannya. Kui Chi yang bukan musuh ringan walaupun barusan ia telah terpental mundur, kendati belum sempat memasang kuda-kuda, ia dapat mundur setindak, untuk mengelit diri. Setelah mana, tak kalah sebarnya, ia menyerang pula dengan tipu silat likong memanah batu. Hanyalah ini serangan menabas lengan lawan, maka juga itu menyerupai serangan untuk memecah tikaman lawan. Hong Kong Jie memuji, hebat. Pantaslah orang memperoleh gelaran Tai Hiap. Ia lantas menarik pulang lengannya, tubuhnya terus berlompat ke samping kiri, dengan begitu sembari berlompat itu, ia juga dapat meneruskan menyerang pula, mengarah jalan darah Jie Hie di iga lawan. Orang semua kagum. Itulah serangan saling balas yang dasyat. Sekali. Kui Chiang kena terdersak, umpama kata ia sukar bernapas. Ia mundur tetapi ia tidak menjadi gugup, gerakan pedangnya tidak menjadi kalut, karena mana ia dapat memelah diri sambil menyerang juga. Cuma ia mesti main mundur. Kalangan persilatan mengenal kata-kata satu dim pendek, satu dim bahaya. Inilah tepat bagi Kong Kong Jie, yang pedangnya sangat pendek itu. Meski pedangnya istimewa, ia toh dapat mendesak lawannya, seorang Tai Hiap. Pertempuran berlanjut terus. Sinar kedua pedang berkilauan, bergeraknya sangat cepat. Kui Chiang terus terdesak tetapi tetap tak menjadi kacau. Lam Cheung yang gagah berdebaran hatinya menyaksikan pertempuran itu. Jikalau To'an Tai Hiap tidak sangat tabah hati, tentulah siang-siang ia telah kena dipecundangi, ia pikir. Ketika Kui Chiang menempur Ceng-Ceng Jie, selama setengah jam belum pernah ia mundur satu tindak juga, akan tetapi kali ini menghadapi Kong Kong Jie, Su Heng atau kakak seperguruan Ceng-Ceng Jie, dengan lantas ia dipaksa mundur, bahkan tubuhnya terpelanting terhuyung, dari situ orang bisa menerka liahainya Hong Kong Jie. Maka juga orang mengawasi pertempuran dengan hati tegang. Kui Chiang mesti mundur atau berkelit ke kiri dan kanan. Tak juga ia dapat lolos dari serangan bertubi-tubi dari lawannya. Pedang pendek Hong Kong Jie bergerak sangat cepat dan lihai, selalu mengancam di depan, kiri atau kanan, menabas atau menikam. Tau Sian Nioh memasang meta, akhirnya ia menyiapkan senjata rahasianya. Dalam hal kepandayan menggunai senjata rahasia, Sian Nioh sudah mencapai puncak kemahiran. Ia dapat menyerang berbareng dengan dua-dua tangannya, tangan yang kanan dengan tujuh biji kimwan atau peluru emas, tangan yang kiri dengan strok BWL-A-Ciam, jaru mirip bunga BWL. Demikian, apabila Sian Niohnya telah melihat saatnya, tanpa ayah lagi ia melakukan serangannya yang berbahaya itu. Tujuh kimwan mencari tujuh jalan darah lawan dan strok jaru menuju langsung ke muka. Karena jarak mereka berdua dekat, dapat dimengerti lebih hebatnya lagi serangan itu. Orang terkejut. Umumnya mereka menganggap Hong Kong Jie terancam bahaya hebat. Paling juga dia dapat menyingkir dari peluru, tidak dari jarum rahasia. Atas serangan itu, Hong Kong Jie berseru, senjata rahasia yang lihai. Segera pedangnya berkelebat dan tubuhnya mencelat. Segera terdengar suara nyaring dari beradunya senjata-senjata tajam berulang-ulang, disusul dengan jeritan, aduh tiga kali yang datang dari sisi gelanggang pertempuran. Tujuh kimwan kena tersampok mental. Tau Leng Chio kaget. Dengan Taming Kim Pei, ia menyampok sebuah peluru yang letik ke arahnya. Tau Leng Hu dan Tau Leng Cek, yang berada di kiri dan kanannya tidak terluka, tetapi adik mereka yang nomor lima, Tau Leng. Cem, terkena tulang keringnya. Dua kurban lainnya, ialah dua Tau Bak, yang terhajar embun-embunannya. Habis menyelamatkan diri, Hong Kong Jie tertawa. Jarum juga ingin aku kembalikan pada kamu katanya, yang lantas menggeraki pedangnya. Untuk herannya semua orang, serup jarum BW Ho Aciam berkumpul menjadi satu di ujung pedang pendek, seperti juga ujung pedang itu ada besi beraninya. Ketika pedang dikibaskan, semua jarum itu buyar hancur, terbang seperti bunga rontok. Tau Sian Imau gagah dan tabah tapi Tau dia kaget sekali, hingga mukanya menjadi pucat. Tak ia sangka musuh demikian lihai. Habis itu, Hong Kong Jie berseru pula, Tau An Hu Jin, aku telah belajar kenal dengan pelbagai senjata rahasiamu, maka sekarang masih ada ilmu golokmu Ye U Sin Pat Kua Tzu. Aku kira toh kau tak berkeberatari untuk memberi pelajaran itu padaku. Selagi berkata itu, Hong Kong Jie tidak berdiam saja, terus ia menempur Kui Chiang, terus ia mendesak mundur lawannya itu, sampai Kui Chiang mundur lagi tiga tindak. Tau Sian Imau menyambuti, baiklah, kami berdua suami istri akan melayani kau. Lantas ia mengeluarkan sepasang golok tipis dan lemas, Li U Yap Tzu, untuk lompat menyerang. Goloknya itu satu panjang, satu lagi pendek. Sian Imau sangat disayang ayahnya, ia pun cerdas dan rajin, maka ia berhasil mewariskan semua kepandayan ayahnya itu, dan ilmu golok Pat Kua itu, Ye U Sin Pat Kua Tzu, merupakan salah satu yang istimewa. Hong Kong Jie ketahui tentang ilmu, golok itu, dengan berani ia menantangnya. Sinar golok lantas berkerdepan mengurung lawan, membantui Kui Chiang. Tubuhnya Sian Imau pun sebat sekali mengimbangi bergeraknya golok itu. Maka celakalah kalau orang kalah gesit melayaninya. Dengan majunya istrinya, semangat Kui Chiang bertambah, pedangnya lantas bergerak lebih hebat. Ia terdesak tapi tetap ia tak dibikin kelabakan, ia dapat berlaku tabah dan sebat. Segera juga Hong Kong Jie tak dapat mendesak lebih jauh pada Kui Chiang. Dia mesti memecah perhatian, guna berjaga-jaga dari kedua goloknya Sian Niu. Kui Chiang berbesar hati tetapi berbareng ia merasa malu sendirinya. Di dalam hatinya ia mengeluh, aku malu. Itulah sebab, sebagai Tai Hiap, seorang jago, ia mesti menempur musuh dengan men keroyok. Sudah begitu, musuh pun tetap tangguh. Tau Leng Chiuok senang melihat suami istri itu telah turun bersama menghalang Hong Kong Jie, akan tetapi lega hatinya tidak lama atau mendadak ia menjadi terperanjat. Itulah sebab dengan tiba-tiba Hong Kong Jie berseru nyaring, sambil berseru, dia merubah siasat berkelahinya, dia terus melakukan serangan pembalasan. Begitu hebat dia mempergunakan pedang pendeknya, Kui Chiang dan istrinya seperti terkurung sinar pedang. Hong Kong Jie berlompatan gesit ke pelbagai penjuru guna mengurung sepasang suami istri itu. Di sampingnya pandai itu, Hong Kong Jie cerdas sekali. Di dalam tempo yang pendek ia telah memperhatikan ilmu golok. Sian Niu, habis mana, ia melakukan serangan membalasnya itu, hingga ia segera menjadi si penyerang pula. Ilmu golok Tau Sian Niu Mar membutuhkan kelincahan tubuh, supaya ia dapat bergerak dengan merdeka dan gesit keempat penjuru. Hal ini dapat diterka Hong Kong Jie, lantas Hong Kong Jie mengatasinya. Hong Kong Jie dapat melakukan itu karena ia menang unggul dalam ilmu ringan tubuh. Bahkan selain Sian Niu, pedang Kui Chiang turut kena dikekang oleh kesehatannya itu. Di antara para hadirin, kecuali Lem Cien dan Tau Leng Cieok, tak ada yang lantas melihat perubahan itu. Di meco biasa, mereka itu bertiga saling menyerang sama hebatnya. Orang umumnya merasa tegang sendiri karena kehebatan pertempuran itu. Inilah berbahaya, pikir Lem Cieok setelah ia menyaksikan pula. Sekian lama. Ia tidak mau menanti ketika lagi, tanpa pikir banyak-banyak, ia lantas bertindak. Mulanya ia melirik kepada saudara-saudaranya dan mengedipi mata, habis itu ia berseru, Ong Cie Ciu, mari kita membantu meramaikan. Lalu ia memutar kimpainya dan tanpa menanti jawabannya Ong Pek Tong, ia lompat menyerang saingan itu, yang diarah betok kepalanya. Menyusuli gerakan kakaknya itu, Tau Leng Hu mengulur tangannya yang panjang menyerang pada Ong Yan Ie. Tau Leng Cieok menjadi tertua dari Tau Kengkou Hou lima harimau keluarga Tau, dia pun menjadi pemimpin rimba hijau, kepandainya dapat dimengerti, dia tak dapat. Dipandang ringan, akan tetapi diserang hebat si nona, meski dia tidak lantas terlukakan, dia toh terdesak mundur berulang-ulang. Menampak demikian Tau Leng Hu lantas berseru, tak menghiraukan balutan lukanya, ia maju sambil memutar goloknya, guna menyerang nona itu. Tau Leng Sin bersama Tau Leng Cek dan Tau Leng Tem telah menurut buat, mereka juga menghunus senjatanya masing-masing, serem tak mereka maju mengepung puterinya Ong Pek atau Ong Yan Ie benar-benar bernyali besar, bukannya dia mundur atau berkhawatir, dia justru tertawa nyaring. Kata dia dengan gembira, akan aku menemani beberapa pamantau ini main-main. Ayah, kau duduk saja menonton keramaian, sembari berkata begitu, dia bekerja terus. Dengan gerakan menunjuk langit menggaris bumi, nona Ong menikam Tau Leng Sin di kirinya, lalu ke kanan, dia menabas kepada Tau Leng Tem. Leng Tem masih dibalut kakinya, tulang keringnya bekas dihajar, peluru emas nyasar dari Sian Nio, karena itu gerakannya tak sebat lagi, justru itu Sian Nona menyerang dengan cepat luar biasa, segera dia menjerit keras dan tubuhnya roboh terguling. Ujung pedang Sian Nona berhasil menabas dengkulnya. Dengan robohnya ini satu penyerang, penghubungan menjadi meninggalkan sebuah lowongan kosong. Ong Pek Tong bertindak keluar, dengan angkuh dia duduk di tengah-tengah Cie Gie Tia, ruang rapat. Itulah kursi kebesarannya Tau Leng Ciok, kursi yang memakai alas kulit harimau. Sembari duduk itu dia titik tertawa terbahak-bahak, terus, dia berkata nyaring, inilah dia anak kerbau yang tak takut harimau. Baiklah, ayahmu akan menonton keramaian ini. Anak Yan, berhati-hatilah. Kui Chiang melihat kelima harimau maju tanpa menghiraukan lagi kehormatan rimba persilatan, ia menjadi masgul dan menyesal, tidak ayah lagi ia mengibaskan pedangnya, untuk lompat keluar kalangan, untuk terus berkata nyaring, Hong Kong Jie, aku menyerah kalah. Sian Niu, mari kita pergi. Sebenarnya, kalau mereka bertarung terus, suami istri ini masih dapat bertahan sekian lama, tetapi keadaan membuat Tai Hiap itu putus asa. Maka ia mengambil keputusan itu tanpa memperdulikan ia bakal ditertawakan orang atau tidak. Hati Siani mau gentar. Inilah ia tidak sangka. Tentu sekali, ia lantas menjadi bingung. Ia harus turut suaminya itu atau tetap membelai kakak-kakaknya? Kelima kakak itu lagi menghadapi saat mati hidup. Sebaliknya, ia melihat suaminya sudah bertindak di ambang pintu. Kalau ia tidak ikut suaminya itu maka putuslah cinta kasih suami istri yang sudah berjalan 10 tahun itu. Mereka tentu akan berpisah buat selama-lamanya. Hong Kong Jie tertawa terbahak. Dia menyimpan pedangnya ke dalam sarungnya. Terima kasih yang kau suka mengalah katanya nyaring. Di dalam tempo 3 bulan, akan aku menantikan di kuil Cheng Hang Kuan di gunung Giyok Siesan di kota Liang Chiu. Sembarang waktu kamu suami istri yang mulia dapat datang untuk mengambil pulang anak kamu. Tau Sian Imar melengak. Dia memang telah keluar kata, kalau dia kalah, dia tak berakal memperdulikan lagi urusan kakak. Kakaknya, sekarang suaranya Hong Kong Jie memberi ingat dan menyadarkan dia pada janjinya itu. Dialah wanita jantan, dia menjunjung kehormatan dan kepercayaan, tak dapat dia melanggar itu. Maka itu, setelah berdiam sejenak, tak peduli hatinya nyeri, dia lantas menyimpan sepasang goloknya, dengan tindakan limbung, dia menyusul suaminya ke pintu. Dia berkepala pusing, matanya berkunang-kunang. Sudah begitu, dia pun tak berani menoleh untuk memandang lagi pada saudara-saudaranya. Kui Chiang melihat istrinya terhuyung, ia lompat untuk memegangi, maka dengan separuh di pepayang, Sian Nimao turut suaminya meninggalkan gelanggang, buat lari turun dari gunung. Hong Kong Jie membiarkan orang berlalu, sambil tertawa dia kata pada Ong Pek Tong, Ong To Ako, sekarang pun datang ketika ku untuk menonton keramaian. Ha, ha, bagus, bagus, keponakanku yang menyerukan Yan Iie, bagus ilmu pedangmu. Aku lihat, tak usah sampai lagi 10 tahun, dia pasti bakal menyandak ilmu pedangku. Saudara, kau terlalu mengangkat tinggi, kau terlalu memuji bocah itu menyambu Tong Pek Tong, tertawa. Sebagai paman, seharusnya saja kau mendidik lebih jauh kepada keponakanmu itu. Baik seru Hong Kong Jie, yang memberi janjinya. Anak ini cuma kurang latihannya. Nah, lihatlah itu, jurus itu mestinya dikendorkan sedikit. Dia mesti menanti sampai lawan menyerang, baru dia menabas lengannya. Nah, itu pun terlalu ke kanan. Oh, lekas, lekas gunai jurus bintang melayang-layang. Ah, sayang, sayang. Hong Kong Jie bersama Ong Pek Tong duduk berhadapan, berbicara dengan asik, seperti juga di sisi mereka. Tidak ada RNG lain, sedang sebenarnya di dekat mereka orang lagi bertempur mati-matian. Mereka menganggap pertempuran itu bagaikan permainan. Si Nona, dengan mendapat pelbagai petunjuk dari samping, berkelahi semakin hebat. Sebenarnya, persaudaraan Tau, dengan lima lawan satu, masih berkelebihan tenaga untuk mengalahkan si Nona, tak peduli mereka kekurangan Tau Lengkam dan Tau Lenghau yang, karena memandang enteng kepada musuh, sudah kutung sebelah tangannya, hingga mereka berempat memiliki tinggal tujuh buah lengannya, hanya sayang setelah berlalunya Tuan Kui Chiang suami istri, orang-orang Tau Kece telah kehilangan semangatnya. Kempat saudara itu, dengan beradanya Hong Kong Jie, telah gentar hatinya, apapula jago itu tak hentinya memberi petunjuk pada Nona lawannya. Tau Leng Chiok berkhawatir dan bergusar sekali, hingga ia menjadi nekat, sambil mengertak gigi, dengan sepasang penya ia melakukan serangan mati-matian, untuk mati bersama dengan musuhnya. Ia menerjang berikut tubuhnya yang dituburkan. Ia bertubuh tinggi dan besar, berikut penya itu, ia bagaikan bukit roboh. Melihat Kero menyerang hebat itu, Hong Kong Jie berkata, Hong Tekeng Leong Kiam. Si Nona sudah lantas menjatuhkan dirinya, begitu jatuh, pedangnya menyambar. Dengan satu suara keras, kaki kiri Tau Leng Chiok sebatas dengkul kena terbabat putus. Lihai sekali si Nona melaksanakan petunjuk itu, petunjuk tipu silat pedang naga mendekam. Habis itu si Nona berlompat bangun dengan gerakan lehieta teng atau ikan gabus meletik. Berbareng. Dengan bangun berdiri itu, selagi lawannya kaget dan kesakitan, ia menendang terlepas sebatang golok lawannya itu. Sembari tertawa, ia tanya ayahnya, ayah, biarkan mulut hidup atau jangan? Itulah pertanyaan yang berarti musuh harus dibiarkan hidup atau? Tidak. Belum sempat Tong Petong menjawab puterinya itu, Tau Leng Chiok sudah berteriak terhadapnya, Ong Pek Tong, meskipun aku menjadi hantu, akan aku balas sakit hati ini. Tak nanti aku memohon ampun. Habis berseru itu, mendadak dengan penya, Kim Pei, ia menghajar kepalanya sendiri. Maka pecahlah kepala jago Tau Kece ini, tubuhnya terguling, nyawanya terbang melayang. Tiat Molek menyaksikan ayah angkat itu terbinasa, hatinya terasakan wancur. Maka ia pun menjadi nekat. Dengan lantas ia mencabut geloknya, untuk maju menerjang, guna membunuh si nona. Hanya baru sebelah kakinya bertindak atau sebelah lengannya menjadi kaku sendirinya, terus disusul dengan lunak lemas seluruh tubuhnya, hingga ia mesti berdiam saja tak dapat bergerak. Ketika ia menoleh, karena ia tahu orang telah totok padanya, ia melihat lem Cien lagi mencekal lengannya yang kaku itu dan Cien terus berbisik padanya, Molek, sekali-kali jangan kau turun tangan. Baru setelah itu terdengar jawaban ong pektong kepada anaknya, melepas harimau mudah, menangkapnya sukar. Maka itu karena lima harimau dari Tau Kece tak takluk pada kami keluarga ong, haruslah membabat rumput berikut akarnya, satu juga tak dapat ampun. Baik ayah, aku turut perintah berserusi nona dengan penyahutannya tanda mengerti, terus dia menghadapi Tau Leng Chiok, untuk berkata sambil tertawa manis, Paman Tau, aku telah menerima perintah ayahku, hari ini ingin aku memberi selamat jalan kepadamu. Kata-kata itu ditutup dengan satu tabasan, maka Leng Chiok roboh tanpa ampun pula. Matanya Tau Leng Hu menjadi merah, dalam gusarnya itu, ia berlompat kepada si nona. Nona itu sebaliknya sangat waspada dan gesit, ia mendahului menyambut dengan tikamannya ke ulu hati di mana pedangnya nancap. Tau Leng Sin menjadi nekat. Di dalam ilmu silat, dia cuma di bawahan kakak tawanya. Dia berteriak, Ong Pek Tong, akan aku adu jiwaku denganmu. Tanpa menanti si nona menerjang kepadanya, dia lompat kepada Ong Pek Tong, guna menghajarnya dengan tongkatnya. Si nona sebaliknya sudah lantas bergerak, guna menyusul padanya. Sebat sekali nona itu mencabut pedangnya dan berlompat. Ong Pek Tong sendiri tertawa berkakak dan menjawab, Tau Lao Jie, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Baik kau berangkat terlebih dulu supaya kau dapat berkumpul bersama saudara-saudaramu. Tau Leng Sin tidak menjawab ejekan itu, tongkatnya sudah turun ke arah musuh, atau mendadak punggungnya terasa dingin dan sakit, karena pedang si nona sudah nancap di punggungnya itu. Lam Cien menyaksikan kejadian itu, ia anggap si nona terlalu telengas, maka juga meski ia sudah menyatakan tidak campur urusan kedua keluarga itu, ia panas hatinya, ia gusar sekali. Ketika itu di dalam ruang itu ada belasan Tau Mak Tau kece, semuanya pengikut-pengikut lama keluarga Tau, mereka semua setia kepada pemimpin mereka, maka dari itu, semua mata mereka menjadi merah, tanpa perdulikan apa lagi, mereka maju menyerang nona itu. Si nona menyambut belasan penyerangnya. Ia menunjukkan kelincahannya. Bagaikan cecapung memainkan di air atau kupu-kupu berterbangan di antara bunga, ia berputaran di sekitar lawan-lawannya, atau nyeplos-molos di sisi mereka itu. Setiap ia menyerang, ia mengarah bagian-bagian anggauta yang berbahaya, maka selang sekian lama, sudah tujuh atau delapan musuh yang roboh terluka. Ong Pek Tong mengerutkan alis memandang pertempuran macam itu, kata dia, Tau Lao Toa memerintahkan orang-orang semacam ini maju menjuar jiwa untuknya, sungguh tak kecewa dia menjadi kepala rimba hijau, dia menyebabkan orang kagum terhadapnya. Dengan begini bolahlah dia nanti mati dengan metu meram. Cain mengertak gigi, ia menahan diri sebisa-bisa. Ia kata berulang-ulang dalam hatinya, tak dapat aku turut terlibat dalam arus metu air ini. Tak dapat aku turut terlibat dalam arus metu air ini. Sekalipun untuk tiat molek, tidak dapat aku kena terlibat arus metu air ini. Lantas ia menarik tangannya molek, buat diajak pergi dari tempat yang keruh itu. Tiba-tiba satu sinar pedang berkelebat dan seorang ona menegur bengis, mau pergi kemana? Pedang itu menyambar dengan satu tipu silat yang berbahaya kepada lempat. Cain berkeliat, dengan mengangkat tangannya, ia menekan pedang itu. Sinona terperanjat hingga dia melengap. Dia merasakan telapakannya panas akibat tekanan atau tolakan itu. Ketika ini digunai Cain mengajak molek berjalan terus. Kau siapa si? Nona membentak setelah dia sadar. Kembali dia menyerang dengan pedangnya yang liahai itu. Kali ini dia menggunai tikaman biang lalap putih menutupi matahari. Karena Cain sudah lewat, dia menikam punggung orang silem itu. Cain ketahui datangnya serangan, ia menangkis ke belakang. Orang segera mendengar suara saling susul, seret dan tiang. Itulah suara dari robeknya baju Cain dan mentalnya pedang Sinona. Tangkisan Cain sedikit terlambat tapi toh masih mengenai sasarannya. Sinona terkejut. Pedangnya tersampok hampir terlepas. Tapi ia tidak menjadi takut, bahkan tanpa bersangsi ia lompat lebih jauh, guna melewati Cain berdua, guna menghadang pula. Ia tertawa dan kata, aku tidak sangka pamantau dapat menyembunyikan seorang yang lihai. Beritahukan namamu, lantas kita mencoba-coba pula. Cain menghela nafas dalam hatinya. Ia pikir, dia masih begini muda tetapi dia sudah telengah sekali, aku khawatir. Di belakang hari dunia rimba persilatan bakal tambah dengan satu hantu baru. Eh, kenapa kau tidak mau bicara? Sinona menegur kembali sambil tertawa. Apakah kau juri terhadap paman Hong Hong Jei itu? Kalau benar begitu, jangan kau khawatir. Aku tak usah dibantu dia. Sebenarnya siapakah kau? Cain melintangi pedang di depan dadanya. Aku lam Cain dari guiciu sahutnya. Aku mengantarkan to antai hiap datang kemari, aku bukan bala bantuan yang diundang keluarga tau. Aku juga tidak memikir mencampuri keruatan kamu kedua keluarga. Jikalau Nona berkukul hendak memberi pengajaran kepadaku, nah, terpaksa aku si orang Shin akan menemani juga padamu. Mendengar itu, Ong Pek Tong sudah lantas berlompat bangun sambil berseru. Dia pun kata, Oh, kiranya lem tai hiap. Anak Yan, jangan kurang ajar. Tapi si Nona menanya, Jadinya kau lah yang telah melukai kakakku? Ayah. Dia seperti memohon ayahnya mengijankannya turun tangan Ong Pek Tong mendengar panggilan ayah itu, ia mengasih dengar suaranya yang bengis, Anak Yan, kau kembali. Jangan rawel. Ia lantas bangun, untuk lekas memberi hormat pada Cain. Ia kata, Kemarin ini anakku tak tahu apa-apa, dia telah berlaku kurang hormat kepada kau, tai hiap, untuk itu aku minta sukalah kau memberi maaf. Sikap itu halus dan hormat, beda dengan sikapnya menghadapi keluarga Tau. Mau atau tidak, Cain menjadi haran. Dalam dunia Kang O, muka adalah soal paling penting. Maka di sana ada pepatah, orang menghormati orang satu tombak. Maka itu Cain, walaupun ia tak puas, ia mesti membalas hormatnya Pek Tong. Ia kata, Aku si orang si lem tak ketahui pemuda itu ialah putra Ong Cechu, aku menyesal, harap maaf. Ia hanya hening sejenak, lantas ia menambahkan, Aku datang bersama Tuan Tai Hiap, aku harus pergi bersama dia, karena itu apakah Cechu dapat mengijankan aku berlalu? Ong Pek Tong tertawa. Karena lem Tai Hiap bukan orang Tau kece, sudah tentu kau tidak mempunyai sangkutan dengan urusan kita ini, katanya. Mana aku berani menahan Tai Hiap? Cain luas pergaulannya, tak kalah dengan terkenalnya Tuan Kui Chiang, sedang gurunya, Mokeng Lojin, menjadi satu di antara Bulim Semlo, tiga tertua rimba persilatan, yang ilmu silatnya tak tahu orang di mana batasnya. Ong Pek Tong ketahui itu, maka Pek Tong suka memberi muka. Ia mengangguk. Kalau begitu, terima kasih kata Cien. Ia lantas menarik tangannya Tiat Molek, buat diajak pergi bersama. Aku minta anak muda ini ditinggalkan mendadak Pek Tong. Bilang. Cey Lam terkejut. Dia juga bukan orang Tau kece. Ia kata cepat. Bukankah dia yang bernama Molek, anaknya Tiat Kunlun Pek Tong tanya. Aku dengar kabar dia menjadi besar di rumah keluarga Tau. Tidak salah, dia memang menjadi besar di Tau kece, sahut Cey Lam. Meski demikian, dia bukannya murid keluarga Tau. Aku minta sukalah Cey Chu melepaskannya. Buat guna Tiat Molek, inilah yang pertama kali Cey Minta kebijaksanaan orang. Tiat Molek telah ditotok urat gagunya oleh Cey M, tidak dapat dia bicara, meski demikian, matanya masih melek, maka itu dia mengawasi Ong Pek Tong dengan sorot metu yang bengis. Ong Pek Tong tertawa-tawar. Lam Tai Hiap, katanya, setelah kau ketahui asal usul dia, mustahil kau tidak ketahui juga bahwa dialah anak angkat dari Tau Lao Toa. Karena itu terang dia menjadi anggauta keluarga Tau. Bocah itu bernyali sangat besar Hong Kong Jie campur bicara. Ia bicara dengan Ong Pek Tong. Kau lihat bagaimana dia memandang kau dengan sinar matanya gusar. Rupanya dia membenci kau sampai di dalam sum-sumnya. Hek Tometer Pek Tong mengasih dengar ejekannya. Coba dengar apa kata dia kata Hong Kong Jie pula. Terus dia menyentil dengan dua jeriji tangannya, memetilkan sebuah Tielian Cie atau biji teratai besi dengan apa dia menotok bebas pada Tiat Molek. Tiat Molek memang gusar sekali, maka juga begitu dia bebas, begitu dia membentak, Ong Pek Tong, jikalau kau takut aku menuntut balas nanti, sekarang lekas kau bunuh aku. Cien kuatir anak itu menerjang, ia mencekal keras tangannya. Ong Tau aku, bocah ini benar-benar pandai bicara kata Hong Kong Jie pula. Jikalau kau tidak membiarkannya dia pergi, benar-benar kelihatannya kau juri terhadapnya. Ong Pek Tong habis daya. Dia mengulapkan tangannya. Baik, kau pergilah katanya. Akan aku menunggu kau. Untuk kau nanti mencari balas. Cien lantas tarik tangan bocah itu buat diajak berlalu dari pintu benteng. Di mana-mana di atas gunung ia melihat banyak Liao Lo, yaitu tentara Tau kece. Mereka lah semua Liao Lo yang tak sudi menakluk pada pihak Ong, mereka pada pergi mencari jalan hidup sendiri. Dengan terus memegangi tangan Molek, Cien berlari-lari sampai belasan Li. Mereka meninggalkan jauh kawanan Liao Lo di belakang mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat Toan Kui Chiang. Akhirnya Molek berhenti lari, diterus menangis. Cien tahu orang sangat bergusar dan berduka. Ia membiarkan, baru setelah lewat sekian lama, ia kata sabar, ayah angkatmu sekeluarga, semua orang-orang yang hidupnya di ujung golok, maka juga, kalau bukan mereka yang membunuh orang, orang lain yang membunuhnya. Karena itu kau harus dapat mengerti dan membuka pikiranmu hingga lapang.